Sampah akan selalu ada di mana-mana dan tugas membersihkan sampah ada di tangan setiap orang. Dalam aksi bersih-bersih pantai yang dimulai dari pagi hingga siang hari melibatkan kader perlindung kota Padang yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Aksi bersih-bersih pantai diharapkan dapat mengetuk kesedaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang juga akan memberikan dampak positif bagi kenyamanan wisatawan, baik lokal dan macam negara yang berlibur ke Padang. Semuanya setelah sukarela melakukan aksi bersih pantai sambil mengembanyakan pentingnya menjaga lingkungan. Sebab pariwisata sangat erat kaitannya dengan kebersihan kesehatan dan melestarikan lingkungan. Sambil aksi bersih-bersih, peserta juga disuguhkan dengan pemandangan pantai yang begitu indah. Kegiatan semacam ini cukup positif untuk memupuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar terutama kebersihan pantai. Selain itu, aksi bersih-bersih pantai menjadi ajang untuk memperkuat tali selaturahmi di antara warga dan lebih mengenalkan Partai Perindo ke tengah-tengah masyarakat. Pantai Perindo oke, kami minta bantuan sama Perindo. Masyarakat dibantu Perindo dulu. Kegiatan hari ini kita DPD Perindo Kota Padang, temu warga dengan kader kita yang kebetulan juga pedagang di Pantai Karolin. Mereka sangat antusias sekali untuk bergabung dengan Perindo dengan harapan program-program mereka, program-program kita nanti endaknya menutup ke mereka. Alhamdulillah sampai saat ini Partai Perindo mereka sangat antusias. Partai Perindo diterima oleh masyarakat. Dari Padang, Bicandra, AINIS melaporkan.